Shalom bapak ibu dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita dan luar biasa cinta kasih Allah di dalam kehidupan hari lepas hari yang kita terima hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam firmannya terdapat dalam obaja pasal 1 ayat 12a demikian janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan tidak semua berjalan dengan lancar ada kalanya tiba-tiba sakit kadang ada yang jatuh dari sepeda motor, tertabak mobil mobilnya masuk curang dan sebagainya banyak sekali keapesan-keapesan terjadi dalam kehidupan kita semuanya bisa terjadi tanpa diduka dan direncanakan karena itu kita harus hati-hati dan mas pada mengapa? karena musibah bisa menimpa siapa saja termasuk keluarga bahkan diri kita sendiri tindakan yang tidak terpuji adalah ketika kita memandang rendah saudara kita saat mengalami kemalangan tidak memberi perhatian tidak memberikan empati tidak menghibur tidak membantu meringankan beban dan tidak mendoakan eh malah kurang peduli malah nyala-nyala ke nah ini sebagai orang percaya kita jangan sampai melakukan hal seperti itu karena dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua bertolong-tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus nah saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini kita diajak untuk bersama-sama jangan memandang rendah jangan menyepelekan tanggung jawab kita adalah saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain semua bisa terjadi dengan tiba-tiba tetapi tanggung jawab kita adalah mari kita jaga persekutuan kita dengan saling menguatkan satu dengan yang lain karena itulah yang akan dan digendaki oleh Kristus kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas segala berkat dan karuniamu hari ini kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan untuk tidak saling merendahkan apalagi ada saudara-saudara kami yang mengalami kemalangan kami seringkali tidak bisa membantu bahkan kami seringkali terjebak dalam saling menyalahkan bahkan mengejek keberadaan mereka ampuni kami Tuhan ketika kami belum bisa hidup sesuai dengan kebenaran firmanmu dan tolonglah kami agar hidup kami senantiasa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan terima kasih Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin